Intro Assalamualaikum Wr Wb Welcome back to my channel Vickery Garage with another video Gimana teman-teman semua kabarnya nih Semoga selalu sehat Dan kali ini di depan gue sudah ada 2 paket Yang bakalan gue unboxing Di video kali ini Dan buat teman-teman gue ingetin sekali lagi Gue lagi adain giveaway Yaitu giveaway 3000 subscriber Dan pastiin jangan lupa kalian udah tonton Videonya dan ikutin syarat-syaratnya Dengan bener ya Link video ada di kanan atas Jika kalian ingin lihat dan tau syarat-syaratnya Langsung aja klik videonya Oke teman-teman kali ini di 2 box ini nih Isinya itu Semuanya fokusan gue semua nih teman-teman Dan ada 1 item yang Gak dibilang baru dan gak dibilang lama juga ya Ya isinya fokusan gue lah intinya Jadi langsung aja Tanpa basa-basi Langsung kita happy-happy Kita buka box yang pertama Yaitu dari teman gue langsung nih Teman-teman ya Dia lagi flash sale Waktu itu sempat juga gue beli 1 item sama dia Yaitu Diecast underscore ind Teman-teman ya Jadi teman-teman bisa langsung kepoin Kayaknya dia masih sale juga sih di instastorynya Atau teman-teman bisa langsung cek di highlight instagramnya Sekali lagi di Diecast underscore ind Kemarin juga dia dapet musibah tuh teman-temannya Di Tokopedia gitu Ada pembeli yang bener-bener Nipu dia Pokoknya cerita lebih lanjutnya Kalian bisa cek di instagram teman gue itu Di Diecast Indonesia Itu bener-bener parah sih Gue juga baru tau tuh modus-modus kayak begitu Jadi Dia kayak kirim videonya Seakan-akan tuh barangnya tidak sesuai Jadi Buat teman-teman seller juga hati-hati Buat kalian Pembeli-pembeli juga hati-hati Takutnya juga ada seller yang Aneh-aneh gitu ya Pokoknya Kita saling hati-hati dan Keep support Pokoknya kalau ada kayak gitu Langsung kita bantu repost teman-teman Oke Langsung aja Ini dia barangnya Bismillahirrohmanirrohim Kita lihat Wah ada yang pakai akrilik Ini eh apa Ada yang pakai protektor teman-teman Wah mantap sekali Ini dia itemsnya Porsche 993 GT2 Wah ada ciamik banget Kalau udah 993 GT2 Gue suka banget bagian depannya Keren banget nih teman-teman Ini ada warna hitamnya kayak gini Terus juga ada Bagian sebelah kirinya tuh Eh sebelah kanan sini Ada dekal warna hitam gitu ya Uyih deh Cakep banget Oke ini dia dulu nih Ini dia yang satunya lagi Yaitu Kaiman S teman-teman ya Wah ada keren banget nih Ada protektornya nih Terima kasih Om Vikri By the way namanya sama kayak gue dia Vikri Ini dia itemsnya 2007 New Models Pokoknya ini dua ini Nanti gue akan bahas Jadi kita buka dulu aja Kita unboxing dulu Langsung nanti kita bahas ya Kita bahas lebih lanjut Oke langsung aja kita buka box yang kedua Yaitu dari Om Mike C Garage Gue dapet satu item Dari Om Mike C Gue ikut lelangnya di Facebook Jadi ya kita buka boxnya Bismillahirrahmanirrahim Oke langsung aja Ini satu item teman-teman Fokusan gue juga Oke di bawahnya sudah tidak ada lagi Ini dia Itemsnya kita buka langsung Bismillahirrahmanirrahim Oke Siap Ini dia Sudah bisa lihat pasti nih ya Oke ini dia Hot Wheel Premium Car Culture Porsche 959 Tahun 1986 Dutch Land Design Ini edisi Jerman Design gitu ya teman-teman ya Ini dia Bagian belakangnya kita lihat Ada banyak banget Items-items yang kece dan keren-keren Itu Volkswagen T1 Panel Bus Mercedes-Benz 300 SEL Porsche 959 Audi Teman-teman dari 5 ini Fokusannya ada semua gak disini Atau Porsche juga nih kayak gue Gue sih disini sih suka juga sama si Volkswagen T1 Sama BMW-nya si M3 E46 Nah kali ini Gue belinya baru satu nih Yang Dutch Land Design-nya yang Porsche 959 Ciamik banget Cuman Bannya tuh kayak kekecilan gitu ya teman-teman Jadi ada space gitu di vendernya Yang bener-bener ke dalam gitu Kayak si Lamborghini apa McLaren yang Fast Furious gitu ya Sangat disayangkan sekali Dan ini juga kayaknya itu gede banget Bannya ya Gak apa-apa Nanti kita bahas lagi lebih lanjut Barengan sama yang tadi Tiga ini langsung aja kita Ke kotak ajaib Oke ini dia teman-teman Hasil hunting kita hari ini Di video kali ini Yang bakalan gue kasih lihat ke kalian Yaitu yang pertama Ada Porsche Cayman S Keren banget Ini 2006 ya teman-teman Kartnya belakangnya Nanti kita cek satu persatu Dan ini juga Porsche 993 GT2 Mantep banget Gue selalu suka Kalau 993 GT2 bagian depannya Itu ciamik banget Keren banget Dia kayak lagi smile gitu ya Terus juga Di depan gue ini ada 911 GT2 Yaitu dari Multipack eksklusif Yang isi 3 Ini baru aja gue dobrak Tadi berbarengan dengan Yang di dalamnya itu Yang ada Volkswagen Dan F1 Racer gitu teman-teman Ini cakep banget 911 GT2 Dan ini dia Porsche 959 986 Ini dia hasil hunting gue Oke kali ini Gue bahas dari yang Cayman S Dan yang 9 and 3 Jadi itu dulu Oke Ini dia teman-teman Kartnya bisa kita lihat Vintage Masih vintage banget Terus juga hot wheelnya Masih Seperti ini ya Dia ada Api-apinya gitu Mantep sekali Ini 32 Dari 36 2007 New models Ini dia Porsche Cayman S Mantep banget Ini dia warna kuning Teman-teman Gue seneng banget nih Warna itu ciamik banget Spionnya cuman gak ada Teman-teman Ini dia jadi kurang detail Bagian belakangnya juga Gak detail Ini dia bagian bawahnya Teman-teman Malaysia Porsche Cayman S Hot wheel Bagian belakangnya kita lihat Ini dia Collectors Poster over Mungkin dulu ada poster gitu Teman-teman ya Kayak sekarang juga Mungkin sekarang udah ada poster-posternya juga tuh Nah ini dia And look for all the 07 vehicle New models every month Mantep sekali Ini dia 2006 Mattel Yang kedua Porsche 993 GT2 Warna putih Ini dia Kartnya Kita lihat dulu bagian belakangnya Ini 2013 Mattel Mantep banget Ini dia bagian belakangnya Hot wheel Showdown Ini mungkin dia kayak Ada Apa sih Mungkin balapan Kayak mungkin Hot wheel ID Bukan ya teman-teman ya Mungkin bisa dikasih tau ke gue nih Di kolom komentar Kalau teman-teman ada yang tau Ini dia bagian depannya Suka banget gue Ini dia kita lihat mirernya Warna biru gitu Terus velgnya warna Gold Bagian belakangnya gak detail Gak ada warna-warna lampunya Ini dia basenya Made in Malaysia 2012 Hot wheel Mantep sekali Bagian depannya cokok banget Ya Lambangnya juga cukup detail Gak terlalu maju Gak terlalu mundur Mantep sekali Ini dia teman-teman Oke lanjut Sekarang kita Bahas Nine and three Itu gue ada beberapa lagi sih Cuman ada di bawah Gue gak ambil Mungkin nanti bakalan Bikin special videonya Buat yang all Nine and three Nah ini dia teman-teman Beberapa Koleksian Porsche 959 Gue dari yang Rally Dan yang vintage Mari kita bahas Satu persatu Teman-teman ya Singkat aja Ini dia yang vintage Ini yang Basenya besi Atasnya juga besi Teman-teman bisa lihat Ini dia ciamik juga Ini ada varian velgnya juga Cuman gue baru dapet yang varian velgnya seperti ini Ada lagi yang Shawblade Kalau gak salah ya Dan ada yang satu lagi Itu belum dapet gue teman-teman Yang kedua itu Yang baru satu ini aja Oke Lanjut Ini dia yang warna hitam juga Base besi Atasnya besi juga Velgnya ciamik banget Interiornya sih yang cakep Dan mirernya polos Mantep sekali Ini base besi Dan lanjut Dari Porsche series Porsche 9 59 Ini warna merah teman-teman ya Ini velgnya juga hampir sama Seperti tadi yang warna biru Mantep sekali Ada garis warna hitam Dan warna putih disini Ini belum pada gue Dobrak-dobrakin teman-teman Mantep sekali Ini kartunya 2014 Mantap Dan juga ada yang vintage Vintage Itu yang ini teman-teman Ada tiga Dia varian velg gitu teman-teman ya Ini base besi Bahannya plastik Ini juga ada base besi Ini ada tiga Gue kasih lihat ke teman-teman langsung ya Perbedaan velgnya Mungkin ada teman-teman yang belum nonton videonya Waktu itu Gak ada sempet Bikin juga videonya Ini dia Varian velgnya teman-teman Nah itu dia Jadi tiga-tiganya tuh Beda semua Terus juga yang bagian ini Warnanya udah lebih muda Dibanding yang lainnya Mantep sekali Mantep sekali Kurang lebih seperti itu Videonya udah pernah gue buat Jadi teman-teman bisa Cek aja Di video yang lama-lamanya Ini dia Salah satu yang menurut gue keren Dari Tattoo Machine Yaitu Eigor Nama mobilnya Jadi dibuat 12 pieces doang Itu seri tattoo machine ya teman-teman ya Jadi tattoo machine itu udah 12 Seri si model-model mobilnya itu Gak cuma Porsche aja sih Ada yang lain-lain juga Dan ini gue punya yang Porsche Cuman Ini blisternya udah agak hancur Tapi gak apa-apa Biarin aja Nah ini dia Ini juga Porsche 959 Tapi sebutannya itu Eigor Ini base-nya besi Atasnya juga besi teman-teman Mantap Dan ini juga ada yang rally Gue punya udah lama juga sih Cukup lama juga ini Porsche 959 Yang Bilstein Yang rally banget nih Nah ini juga yang putih Ini sih juga kayak agak rally-rally gitu ya Cuman kalau yang ini tuh Oh ternyata sama ya dia Coba kita lihat Oh iya kurang Tapi ini agak lebih parah kali ya Oh kurang lebih sama lah Jadi dia Vendernya tuh kayak agak ke dalam gitu Si bannya kelihatannya Ini mantap juga nih Kesukaan gue juga Cuman belum gue dobrak-dobrak dari lama Mantap sekali Gue dapet murah Kalau gak salah waktu itu nih harganya Mantap Ini dia Terus yang terakhir Yang baru banget gue dapet Itu yang Porsche 959 Yang Dutchland Design Kalau yang ini itu Seri Wild Terrain Mantap Ini Land Rovernya cakep banget Temen-temen ya Mantap sekali Dan ini yang baru aja Gue dapet nih temen-temen Mantap Ini kita dobrak yang mana dulu ya Kayaknya kita dobrak dulu deh Yang tadi Cayman S aja tuh ya Sama 9 and 3 gitu tuh kali ya Kita dobrak Ini dia temen-temen Porsche Cayman S Langsung aja kita dobrak Abis gue beset tadi ya Bismillahirrahmanirrahim Wih Cakep banget Warna kuningnya Ciamik banget ini Parah Ini Cewek gue minta temen-temen Jadi ini langsung gue kasih ke dia Ini abis gue dobrak Dia minta yang ini Karena suka warnanya Terang Dan cakep banget ini mirernya Hitam tapi Masih transparan Masih bisa keliatan ke dalam gitu Dan mari kita lihat juga nih Bagian kiri kanannya Ini dia detailnya temen-temen Warna catnya tuh cakep banget Menurut gue Halus banget dilihatnya gitu ya Ini dia Bagian depannya Bagian sebelah kirinya juga seperti ini Ini gue liatin bagian depannya Polos aja bagian kiri kanannya Belakangnya juga Tulisannya cuman Cayman S Dan ini ada Sedikit baret temen-temen ya Sayang banget nih Oke Ini dia kita lihat Bagian belakangnya Mantap Ini bagian bawahnya kita lihat Porsche Cayman S Malaysia Base plastik Bahan plastik Ini catnya sih Gue demen banget sini Warna kuning ya Oke temen-temen Ini dia Porsche Cayman S Nanti kita taruh di diorama dia Gue kasih lihat diorama yang tarmak Temen-temen ya Banyak juga itu yang nanyain soalnya Oke lanjut Ini dia 911 GT2 Kita lihat bagian sebelah kirinya Temen-temen Ini warna catnya sih Kurang ya Lebih bagus yang kuning tadi Ini gue lihat Ini dia catnya Warna putih Detailnya seperti ini Bagian depannya Gue kasih lihat ke kalian Dan ini bagian sampingnya Oke Ini dia bagian belakangnya Ini GT2 Detail lampunya Dekal lampunya Ada disini Terus ada wings gitu ya Wingnya polos Gini aja Dan ada garis hitam Di bagian depan Sampai ketengah gitu ya Ini juga gue suka banget ya 911 GT2 Mantap sekali Oke langsung aja kita Dobrak yang 993 GT2 Temen-temen Nah ini dia 993 GT2 Udah gue beset juga Langsung aja kita Dobrak Bismillahirrohmanirrohim Wah ini juga keren nih Ini dia catnya Dove gitu ya Temen-temen Ini dia catnya Dove gitu Terus ada Dekal warna hitam Di samping kiri Dan kanannya Temen-temen Dekal garis-garis Gitu ya Terus juga Di sebelah Depan Kanan Dan kirinya Juga ada Gitu ya Cakep banget Cuman gak rata Gitu ya Catnya temen-temen Agak sedikit Disayangkan juga nih Cuman ini catnya tuh Warnanya dove gitu Gue suka juga nih Dan ini mirernya Warna biru Cakep banget Dan lampunya itu Warna biru juga Cakep banget nih Matanya kayak nyala gitu Keren-keren banget nih Pertama kali punya nih Yang ini nih Gak ada doubleannya juga Cuman satu Mantap Ini dove gini Belakangnya gak gitu detail Polos aja dia Cuman ada grill Di bagian belakang sini Itu detailnya itu aja Selebihnya dia Cuman plain aja Atau polos aja Dan velgnya kita lihat Warna gold Temen-temen Ini dia bagian bawahnya Made in Malaysia 2012 2012 Hotwheel Warnanya cakep Gue suka Mantep banget ya Ini dia logo Hotwheel Dan lampunya sih Yang gue suka Dan mirernya Warna biru gitu dia Cakep banget Oke Gue langsung tiga-tiganya Yang udah gue dobrak Di video kali ini Gue langsung aja Taruh di Diorama Pete Garage Merk Tarmac Yang gue punya nih Ini dia temen-temen Gue kasih lihat ke kalian Yang udah gue lose Di video kali ini Yaitu ada 993 GT2 Ada juga Cayman S Dan ada juga 911 GT2 Dan ini juga Diorama Pete Garage Yang gue punya Yang gue beli di Tokopedia Waktu itu temen-temen Jadi bener-bener Sellernya tuh Jual ini tuh Cuman satu The one and only Harganya sekitar 840 Atau berapa ya Gue lupa ya Sekitar segitu Itu berbarengan Dengan die case-nya gitu Gue Kayaknya udah pernah bahas Diorama ini Cuman Ada beberapa temen Gue juga Yang Nanya Dan kalian yang DM-DM Ini tuh merk Tarmac Temen-temen Gue singgung sedikit aja Ini brand Tarmac Gue gak tau sih Ada yang jual lagi Atau enggak Cuman memang Gue juga lagi ngincer lagi Yang satu lagi tuh Yang Diorama Pete Garage Yang Falcon Dan sekalian dapet 911 GT3 Apa ya D case-nya gue lupa 911 GT3 Kalau gak salah ya RS Itu gue masuk wish list gue juga Soon Cuman Belum ada rezekinya nih Jadi kita tunggu rezekinya Kita kerja Cerdas dulu Dapet cuan Langsung kita beli Oke temen-temen Ini dia Die case-nya Yang udah gue kasih lihat ke kalian Dan sedikit Diorama Tarmac Yang gue punya nih Temen-temen Mesti beli sih Kalau menurut gue Kalau ada yang jual Apalagi di bawah 700 Langsung aja sikat Dioramanya nih Keren banget menurut gue Jadi kayak Sistemnya ke knockdown Jadi temen-temen tinggal Pasang copot Juga udah bisa Ini dia Kurang lebih detailnya Gue bisa kasih lihat ke kalian Seperti inilah Jadi Lumayan bagus Buat foto-foto Diorama tuh Kayak jalanan Terus ada pohon-pohonnya Si pohon-pohon yang warna pink-pink Yang kayak Jepang-Jepang gitu ya Kayaknya udah mulai suka Yang kayak gitu-gitu nih gue nih Kayaknya yang jalanan Soalnya udah ada Dan Yang bener-bener pengen Itu sebenernya tuh Kayak bengkel gitu Temen-temen Yang bener-bener Mencerminkan Fikri Grudge gitu ya Jadi kayak bengkel Terus ada-ada Poster-poster portionnya Gue udah beberapa Liat seller juga sih Cuman Masih belum berani DM Karena gue masih bener-bener Kepengen Konsepnya tuh Yang punya gue sendiri Jadi tinggal gue kasih Ke sellernya gitu Kayaknya sih Seller-seller di Orama Udah pada jago-jago Sekarangnya udah pada Bagus-bagus Dan udah ada Beberapa Weasley seller Yang gue cek-cek sih Pengen gue tanyain Cuman Soon deh Pokoknya Nanti kalau udah ada Rezekinya langsung Kita beli di Orama Kita pesen Atau PO gitu ya Oke temen-temen Mungkin videonya cukup Sampai sini dulu Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa Klik tombol like Comment and share Karena Sangat berharga banget Buat gue Agar masuk Algoritma Youtube gitu ya Jadi jangan lupa Untuk dibantu like-nya Sebanyak-banyaknya Buat temen-temen Terima kasih banyak Buat yang belum subscribe Gue tunggu sekarang juga nih Satu Dua Tiga Terima kasih banyak Buat yang udah subscribe Dan jangan lupa Untuk sekali lagi Gue ingetin ke kalian Gue lagi ada giveaway 3000 subscriber Jangan lupa ditonton videonya Linknya ada di kanan atas Atau kalian bisa Klik link yang ada Di kolom description Oke terima kasih temen-temen Semuanya Gue Fikri Gwaj pamit Sampai bertemu di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai bertemu di video berikutnya Sampai bertemu di video berikutnya Sampai bertemu di video berikutnya